Halo semuanya, selamat datang kembali di KINEMATIK dan DINAMIKS OF MUSINERY. Dalam kesempatan ini, kami akan meneruskan kesempatan tentang ekwesien untuk menjelaskan semua variabel yang tidak terkenal di analisis KINEMATIK. Ekwesien pertama adalah ekwesien. KINEMATIK mengelaskan kINEMATIK mengelaskan trajek tersebut, dan sehingga mungkin bergantung pada koordinat yang berharga dan waktu yang berharga. Sebagai seksual, ekwesien dari kINEMATIK bisa dipulangkan sebagai RPI adalah RI plus AI UPI bar, yang sama dengan fungsi waktu. Saya akan memberikan contoh untuk mengelaskan ekwesien mengelaskan ekwesien. Dalam mekanisme kINEMATIK mengelaskan kINEMATIK mengelaskan kINEMATIK nomor 2. Jadi di sini, omega 2 adalah konstan. Dari kINEMATIK mengelaskan kINEMATIK ini, kami bisa mengambilkan kINEMATIK untuk menjadi kINEMATIK. Dari kINEMATIK mengelaskan kINEMATIK mengelaskan kINEMATIK ini adalah THETA2 yang sama dengan omega 2 t plus THETA2. Sample lain adalah mekanisme robot ini. Apabila kita mengawal robot robot ini, kita sudah tahu velocities angular link 2 dan juga link nombor 3. Jadi, kita bisa mengambil integral omega 2 adalah theta dot 2. Kita mengambil integral dan menjadi theta 2 adalah omega 2t plus theta O2. Jadi, jika kita menulis lagi dalam bentuk lain, ia menjadi theta 2 minus theta O2 minus omega 2t. Kemudian, kita juga tahu velocities angular link nombor 3 atau omega 3. Jadi, kita bisa mengambil integral omega 3 di sini menjadi theta 3 equal to omega 3t plus theta O3. Dan konstraint terakhir untuk link nombor 3 adalah theta 3 minus theta O3 minus omega 3t equal to 0. Itu saja untuk formulasi konstraint. Saya akan menjelaskan formulasi konstraint berkumpul di sejaman selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.